Intro PSIS Semarang melepas salah satu pemainnya jelang berakhirnya putaran pertama Liga 1 2023-2024 Pemain tersebut yaitu Wawan Febrianto yang dilepas dengan skema transfer ke salah satu klub Liga 2 Manajemen PSIS pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wawan selama satu setengah musim di PSIS Hari ini kami umumkan bahwa salah satu pemain PSIS yakni Wawan Febrianto Kami lepas ke salah satu klub Liga 2 dengan skema transfer yang telah disepakati kedua klub Klubnya mana? Biar nanti diumumkan oleh klubnya sendiri Atas nama manajemen PSIS kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Wawan selama di PSIS Semoga senantiasa diberi kesuksesan Ucap Yoyo Sukawi pada Rabu 25 Oktober 2023 Menurut rumor yang beredar, manajemen Barito Putra sedang berupaya mencari pemain yang memiliki jam terbang di kompetisi Liga 1 Barito Putra dikabarkan sedang mengincar pemain lokal untuk menambah lini tengahnya Manajemen Laskar Antasari pun sedang membangun komunikasi dengan PSIS Semarang Untuk melihat kemungkinan meminjam Wawan Febrianto saat bursa transfer pemain Liga 1 dibuka Wawan Febrianto memiliki posisi natural sebagai pemain sayap kiri Namun ia juga memiliki kemampuan sama baik bermain di sayap kanan Dilansir dari Transfer Market, pemain berusia 29 tahun ini memiliki nilai pasar mencapai 2,61 miliar Wawan Febrianto bergabung di PSIS Semarang sejak musim kompetisi 2022-2023 Sebelumnya ia memperkuat Borneo FC Di musim perdana membela PSIS Semarang, Wawan Febrianto selalu menjadi pilihan utama di sisi sayap kiri Perannya sangat vital untuk membantu memberikan suplai bola pada pemain depan PSIS Semarang Total ia mencatatkan 28 penampilan dengan sumbang sih 3 gol dan 2 asis Di musim kedua memperkuat PSIS Semarang, peran Wawan mulai tergeser Hingga pekan ke-15, BRI Liga 1, ia baru tampil dalam 7 pertandingan Minimnya menit bermain Wawan Febrianto bersama PSIS Semarang Coba dimanfaatkan Barito Putra di bursa transfer pemain Namun hingga saat berita ini diturunkan Belum ada keterangan resmi dari para pihak yang terkait dengan rumol transfer pemain ini Terima kasih telah menonton!